kue ubi ungu dengan ketan ini lembut banget, kenyal aman juga saat digorengnya teman-teman, tidak meletus ini enak banget halo teman-teman, selamat datang di ifdomika channel oke, disini sudah ada ubi ungu sebanyak 250 gram kemudian tepung ketan lalu kelapa parut sebanyak 4 sendok makan gula pasir sebanyak 3 sendok makan atau sesuai selera berikutnya, garam 1.4 sendok teh nah teman-teman, ini kemudian ubi ungu yang sudah kita kupas dan sudah kita cuci bersih kita parut terlebih dahulu gunakan mata parutan yang paling halus seperti ini ya teman-teman nah jadi proses membuat kue ubi ungunya ini tidak perlu 2 kali pemasakan cukup hanya sekali pemasakan saja nanti hasilnya benar-benar lembut hasil ubi ungu yang kita parut ini dia benar-benar halus ya teman-teman tidak perlu di blender atau dikukus terlebih dahulu oke berikutnya kita masukkan kelapa parut kelapa parut yang kita gunakan sebanyak 4 sendok makan kelapa parut yang kita gunakan disini kelapa parut ya masih mudah ya teman-teman kita hanya ambil daging putihnya saja supaya terlihat bersih lalu kemudian kita aduk-aduk saja sampai tercampur dengan merata menyatu dengan ubi ungunya lanjut kita masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan nah teman-teman ubi ungunya sudah memiliki rasa manis ya teman-teman jadi untuk menentukan tingkat kemanisannya sesuaikan dengan selera teman-teman oke nah setelah tercampur dengan merata supaya makin gurih kue ubi ungunya kita masukkan garam 1.4 sendok teh aduk-aduk kembali pastikan sampai seluruhnya merata supaya nanti rasanya sama ya teman-teman sekarang kita masukkan tepung ketahan kita masukkan secara bertahap kita masukkan 3 sendok makan dulu lalu kita aduk-aduk kita masukkan lagi tepungnya sebanyak 2 sendok makan lagi lalu kita uleni saja dengan menggunakan tangan sambal diramas-ramas ya teman-teman supaya tepungnya benar-benar menyatu dengan ubi jalarnya jika dirasa tepungnya sudah benar-benar menyatu dan masih lembek boleh kita tambahkan lagi tepung ketannya ini saya masukkan 2 sendok makan lagi jadi tepungnya kita masukkan sedikit demi sedikit supaya nanti adonannya tidak keras ya teman-teman untuk membuat adonan kue ubi ungunnya disini tidak ada penambahan air sama sekali kita uleni sampai benar-benar lembut tambah lagi ya teman-teman tepungnya 1 sendok makan lagi supaya benar-benar pas tepungnya sudah kita masukkan semuanya total tepung ketahan yang kita gunakan sebanyak 8 sendok makan oke teman-teman ini adonan sudah benar-benar halus sudah benar-benar kalis dan juga adonan tidak lagi lengket di tangan saat kita pegang adonan ini teksturnya lembek namun tidak lengket di tangannya teman-teman dan juga adonannya sudah bisa kita bentuk-bentuk oke lanjut adonan kita ambil kira-kira setengah sendok makan lalu kita bentuk bola-bola dalam telapak tangan sambil diputar-putar seperti ini ya teman-teman jika sudah membentuk bola-bola seperti ini kemudian kita gepengkan lalu bagian tengahnya kita tusuk dengan menggunakan ujung jari nah hingga membentuk gelang-gelang ya teman-teman atau cincin seperti ini sambil dirapikan pastikan cincinnya benar-benar menyatu tidak terputus ya teman-teman jika ada yang retak agar dirapikan jika sudah kita sisihkan seperti ini hasilnya oke kita ulang lagi ya teman-teman cara pembentukannya seperti ini setelah adonan sudah terbentuk bola-bola kemudian kita tekan saja perlahan hingga gepeng jari telunjuk kita arahkan pada bagian tengah adonan lalu kita tusuk ya teman-teman sampai tembus sambil di tengah-tengahan supaya tidak pecah kemudian dirapikan ya teman-teman jangan sampai ada yang terputus nah kira-kira hasilnya seperti ini gampang kan teman-teman jika teman-teman suka teman-teman boleh berkreasi untuk bentuk adonannya kalau teman-teman punya ide membentuknya dengan model lain bebas ya teman-teman untuk ukuran sesuaikan dengan selera teman-teman akhirnya sudah selesai kita bentuk semua adonannya boleh langsung digoreng atau boleh juga menunda menggorengnya dengan catatan disimpan dalam kulkas karena adonan ini mengandung kelapa parut ya teman-teman dimana kelapa mudah basi disimpan di dalam kulkas ya teman-teman menyimpannya jangan lama-lama adonan dibikin pagi boleh digoreng siang harinya jangan sampai dibiarkan bermalam ya teman-teman oke ini adonan kita goreng dalam minyak yang agak panas untuk api yang kita gunakan gunakan api yang sedang supaya nanti adonannya benar-benar matang sampai ke dalam setelah adonan sudah kita masukkan seperti ini lalu kemudian kita diamkan ya teman-teman supaya kulitnya benar-benar garing dan juga kokoh boleh dicek apakah bagian bawahnya sudah kering atau belum jika sudah kering sudah bisa kita balikkan ya teman-teman saat membalikannya agar hati-hati supaya kulitnya tetap utuh apalagi nih buat pengguna wajan yang biasa tidak anti lengket dibalikan secara perlahan supaya tetap utuh dan tidak sobek setelah kita balikan lanjut kita diamkan lagi supaya matangnya merata dan juga warnanya merata serta garing merata jadi tidak belang-belang ya teman-teman PUB ungu gelang-gelang ini sudah matang ditandai dengan seluruh permukanya sudah benar-benar garing dan warna ungunya sudah lebih gelap dibandingkan sebelum kita masak ya teman-teman kita angkat dan kita saring semuanya jika sudah tiris dari minyak langsung kita hidangkan oke seperti ini dia ya teman-teman penampakannya terlihat warna ungunya lebih gelap dibandingkan sebelum kita masak ya teman-teman buletana-buletannya juga utuh seperti ini ya teman-teman terbentuk kokoh kulitnya juga garing sekarang kita coba potong dan dalamnya benar-benar empuk cemilan ubi ungunya terasa kenyal manisnya juga pas ya teman-teman jadi tidak kemanisan rasa manis dari ubi ungunya juga tetap kerasa ini enak banget kulitnya garing di luar namun dalamnya empuk ya teman-teman makan gak cukup satu loh enak sih ayo teman-teman langsung dicoba